Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Pada video sebelumnya Kami telah infokan bahwa Cherry Omada 5 EV Akan segera masuk Indonesia Dan kabar tersebut Untuk saat ini semakin jelas Dan pasti Karena Cherry sudah dipastikan Akan memproduksi Omada 5 Versi listrik ini secara lokal Dan untuk tanggal pemasarannya pun Sudah ada kejelasan Tentu, jika mobil ini diproduksi di tanah air Maka harganya pun akan murah Tentu, mobil ini Bisa jadi akan menjadi Mobil listrik dengan fitur Dan model yang paling canggih Namun dengan harga terjangkau Lalu kapan sih Omada 5 EV Akan dijual di Indonesia Serta Berapa dengan harganya Dan bagaimana dengan info lengkapnya Mau tahu dengan jawabannya Oke Langsung kita ulas Dalam video berikut ini ya Oke berikutnya Bicara soal waktu kehadiran di Indonesia Dan waktu pemasaran Omada 5 EV Sudah dipastikan Akan hadir Di pemeran Gias Atau Gai Kindo Indonesia International Auto Show 2023 Pada Agustus nanti Sementara untuk Tigo 4 Pro Masih belum pasti Ikut ajang pemeran otomotif Bergengsi tersebut Untuk line up produk Di Gias belum final Tapi untuk Omada Di EV Sudah pasti Akan kita display di sana Kata Head of Public Relations Cherry Sales Indonesia Rifki Setiawan 12 Juni 2023 Namun Cherry memastikan Omada 5 EV Akan diproduksi Secara lokal Di Indonesia Dan Akan mulai dipasarkan Tahun depan Kita punya rencana produksi Omada 5 EV Di Indonesia Akhir tahun 2023 Untuk penjualannya Kemungkinan tahun depan 2024 Kita akan produksi di sini Pabriknya Di Pondok Ungu Di Bekasi Lanjut Rifki Rifki juga memastikan Bahwa saat ini Kapasitas produksi tersebut Ada di angka 2000an unit Setiap bulan Sehingga Kapasitas tersebut Nantinya Akan bisa dimaksimalkan lagi Yang akan hadir Di Indonesia Dan Sebagai informasi Cherry Omada 5 EV ini Pertama kali Dipornalkan Di Shanghai Auto Show 2023 April lalu Mobil ini Bisa menjangkau jarak Hingga 450 km Ketika baterainya Terisi penuh Dan Mobil ini Memiliki tenaga 150 kW Atau 204 PS Dan Torsi 400 Nm Dengan kapasitas baterai 64 kWh Wah Luar biasa ya Mobil cherry Omada 5 EV ini Nah Buat teman-teman yang belum tahu Gimana sih Fitur Detail spesifikasi Dan harga Untuk Omada 5 EV ini Oke Akan ambil share infonya Dalam segment berikutnya ya Oke Oke berikutnya Bicara soal spesifikasi Secara spesifikasi dan fitur Sepertinya Omada 5 EV Tidak akan jauh berbeda Dari versi mesin konvensionalnya Kecuali Tentu saja Mengganti mesin Berkapasitas 1500 cc turbo Dengan motor listrik Dan baterai Untuk melanjutkan mobil ini Omada 5 EV Dipersenjatai Baterai berdaya 61 kW Dan Berdasarkan pengujian internal Dengan daya tersebut Jarak tempuhnya Dapat mencapai 440 km Wah Luar biasa ya Hampir serupa Dengan Hyundai Ioniq 5 Tipe long range Dan Cherry juga mengklaim Baterainya Lebih hemat 50 kW Per 100 km Lalu Untuk pengisian baterai Dari kosong Sampai 80% Hanya butuh waktu 35 menit Menggunakan fast charging Dengan arus listrikan Searah Atau DC Dan Motor listriknya sendiri Bertenaga setara 271 HP Dan Diklaim Mobil cherry moda 5 EV Dapat berlari Dari diam Ke 100 km per jam Hanya butuh waktu 7,8 detik saja Wah Luar biasa ya Lalu Berapa dengan harganya Oke berikutnya Bicara soal harga Untuk soal harga Pomoda 5 EV Bisa jadi Harganya Lebih murah Dari merek Korea Selatan Dan Jepang Yang dijual saat ini Xiao mengatakan Brand China Sudah memiliki kekuatan Dalam hal membuat mobil Dengan harga Lebih kompetitif Soal penentuan harga Kita tidak menentukan harga sendiri Kita melakukan survei Kami kirim mobil Kesini Anda tes Konsumen potensial juga Kami ambil komentar Dari konsumen Kata Xiao Wah Keluar biasa ya Memang Untuk harga resminya Belum keluar Namun dipastikan Harganya Tentu Akan jauh lebih murah Dibandingkan Mobil-mobil pesaingnya Dari Jepang Dan Korea Selatan Karena terbukti saat ini juga Meskipun Komoda 5 Versi mesin konvensional Meskipun Sekelas dengan HR-V Namun harganya Jauh lebih murah banget ya Lalu Bagaimana dengan fiturnya? Oke berikutnya Bicara soal fitur Mobil-mobil 5-EV Sudah dilengkapi Teknologi ADAS Atau Advanced Driving Assistant System Sehingga Bisa berjalan sendiri Dalam kondisi tertentu Dimana sensor Membaca marka jalan Dan dilengkapi dengan Intelligent Voice Assistant Yang dimana penumpang Dapat mengakses Beberapa hal Yang diinginkan Ketika berkendara Hanya dengan ucapan Menggunakan bahasa Inggris Dan Untuk sistem hiburannya Head unit Menyatu Dengan odometer Atau panel instrumen digital Yang syarat total Berukuran 20,5 inci Wah Bener-bener luar biasa ya Mobil Cherry Omoda 5 EV ini Semoga saja Bantul harganya Tidak mahal ya Dijamin Kalau dijual dengan harga murah Di tanah air Pasti akan laris banget loh Karena saat ini Untuk mobil-mobil EV Para pesaingnya Hadir Dengan harga yang cukup mahal Ada pun Wu Ling telah menjual Mobil listrik Dengan harga murah Namun Secara model Tampilan dan fiturnya Di bawah Omoda 5 ya Nah Kalau murah teman-teman Gimana nih pendapatnya Betul dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Tidak mahal ya Amin Terima kasih telah menonton Oke, jadi itulah info update untuk Cherry Omoda 5 EV. Oke, masih belum menonton. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa juga bantuan untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.